Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sahabat Al-Quran Karim mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dan nauman Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini bahwa kami akan sedikit mengerangkan pembacaan dari kitab Ukudul Zain Yakni kitab Karangan Syekh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi yang kita kenal Imam Nawawi Banten Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil kemanfaatan dalam kitab Ukudul Zain tersebut Dalam mengerangkan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangganya Agar kehidupan rumah tangga kita Sakinah mawadewa rahmah Agar kita memiliki keturunan soleh dan soleh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walahuna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darojatan Walahuna dan itu ada bagi istri-istri Mislul ladhi bermula perumpamaan alaihinna alaihinna itu ada atas kewajiban mereka istri-istri Bil ma'rufi dengan mendapatkan kebaikan Walirijali dan itu pun ada bagi seorang suami-suami Alaihinna atas kewajiban mereka istri-istri Darojatan bermula kemuliaan Bahwa di dalam kitab Ukudul Zain ini Menerangkan bahwa seorang istri memiliki hak Yang wajib dipenuhi oleh seorang suami Dan seorang suami pun memiliki Kewajiban dan hak Bismillahirrahmanirrahim 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 Ar-Rahmani yang maha kasih Allah Ar-Rahimi yang maha sayang Allah Bahwa sifat rahman Allah ini Berlaku di dunia Dan sifat rohim berlakunya di akhirat Bahwa rahman Allah maha kasih Allah Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya Baik makhluk yang ada di bumi ini Maupun dia beriman ataupun tidak beriman Maka Allah kasih berikan rahman Allah Allah kasih rizki kepada mereka Allah kasih sehat kepada mereka Walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Tapi dengan sifat rohim Yaitu nanti di akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah saja Dan tidak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Qalal fakiru berkata Al fakiru oleh orang yang sangat butuh Ila rahmatirrabbi kepada rahmat Allah Bahwa diawali oleh musani pengarang Yakni Muhammad Nawawi Ibni Umar Seorang ulama dari Tanara Banten Yang kita ketahui menjadi seh Imam Nawawi Banten Banyak mengarang dari kitab-kitabnya Salah satu karangannya Yaitu kitab Uquduluzin Qalal fakiru berkata Kita seorang yang sangat butuh Ila rahmatirrabbi kepada rahmat Allah Beliau mengajarkan kepada kita Bahwa kita sangat butuh rahmat kepada Allah Di dalam kehidupan ini Yang ngasih sehat Allah Yang ngasih rizki Allah Yang ngasih kehidupan Allah Yang ngasih ketenangan pun Allah Kita butuh kepada rahmat Allah Al-Ghafari Allah itu yang maha pengampun Mengampuni seluruh dosa-dosa Hamba-hambanya yang mau bertobat Walaupun dosa itu banyak Ketika dia mengakui kesalahannya Dan menyesali dari perbuatannya Dan bertobat kepada Allah Berjanji tidak akan mengulanginya Maka malam Yugurgir Selagi Belum ruh sampai kerongkongan Dan selagi belum matahari Terpiti arah barat Allah ampuni Dosa hamba tersebut Maka pengampunnya Allah Siapa orang yang berkata Yang butuh tersebut Muhammadun yakni Bapak Muhammad Al-Muqtarifu Yang banget mengenal Bilawizari dengan kesalahan Pengarang tersebut Muhammad Nawawi Al-Bantani Mengakui beliau banyak Kekurangan-kekurangan Basarohullahu Oyu banafsi Semoga Allah Perlihatkan akannya Oyu banafsi Akan keburukan-keburukan dirinya Tawadunya Seorang ulama Semoga Allah Tampakan Akan keaiban dirinya Artinya Tidak sibuk dengan Keburukan-keburukan orang lain Selalu menintropeksi dirinya Waja'ala yaumau khairan Dan semoga Allah Jadikan harinya Khairan akan lebih baik Min amsihi Dari kemarinnya Itulah Salah satu Ketawaduan Seorang Ulama besar Alhamdulillah Alhamdulillah Bermula segala puji Lillah Itu milik Allah Kama sebagaimana Yang bagi Lahu Yang pantas Lahu bagi Allah Wassalatu Wassalamu Dan bermula Rahmat dan salam Ala Sayyidina Muhammadin Itu tetap Atas penghulu Kita Nabi Muhammad Wa alihi Wasohbihi Dan keluarganya Dan sahabatnya Semoga Rahmat Allah Kasih sayang Allah Selalu diberikan Kepada Nabi Muhammad Selalu diberikan Kepada keluarga Nabi Muhammad Selalu diberikan Kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Karena bagaimanapun Beliau-beliaullah Yang memang Mengawali Dari Da'wah agama Islam Seluruhnya Jiwa Raga Harta Mereka Tuangkan Untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Dakuli Maklumin Lahu Sebilangan Tiap yang Diketahui Bagi Allah Semoga Selalu Allah Berikan rahmat Kasih sayangnya Kepada Nabi Muhammad Kepada Keluarganya Kepada Sahabatnya Bahkan Sangking Dulu Agama Islam Itu Masih lemah Di kota Mekah Banyak Sekali Dari Sahabat Sahabat Nabi Muhammad Yang memang Disiksa Orang-orang Mushrikin Orang-orang Kafir Pada saat itu Ada salah satu Sahabat Namanya Ammar bin Yasir Dalam sebuah Keterangan Dibakar hidup-hidup Diikat Ammar bin Yasir Tersebut Pada satu Bangku Lalu Lalu Lebih kejam Lagi Orang tuanya Ibu Dari Ammar bin Yasir Tersebut Pun diikat Menghadap Kepada Anaknya Lalu Anak itu Dibakar Lalu Si ibu Tersebut Disuruh Melihat Anaknya Yang sedang Dibakar Maka Seperti itulah Dulu Para-para Sahabat Keluarga Nabi Muhammad Dan bahkan Nabi Muhammad Relah Bahkan Mengorbankan Nyawanya Demi agamanya Allah Mudah-mudahan Rahmat dan salam Selalu Menyertai beliau Amma ba'du Semoga Ada Mampaknya Wabilahi topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax